kuncinya kita nyenengin orangtua aja gitu kalau lihat orangtua tersenyum kan Alhamdulillah rejeki kita lancar kita bisa usaha kayak gini bisa sesukses ini kalau sukses banyak omongan gak enak kamu dari orang-orang bukan lagi kalau kita bisa sukses kayak gini Mbak minta itunya dong dari mana karena kok bisa sukses kita pengen tahu itunya dari mana apanya lah barangkali punya barang-barang apa-apa dari gunung itu Alhamdulillah enggak mungkin kita itu hanya yang di rumah aja ibu sama bapak enggak ada dari yang lain doa orangtua aja enggak ada dari yang lain Alhamdulillah doa orangtua penyata beneran gitu kan ya kita udah ngerasain karena kata orang sudah kan gini doa sama orangtua saya ucap saya ucap nyata saya kecap saya ucap nyata Alhamdulillah ibu ini kan sayangnya ramai banget nih disini Bu ya aku boleh jelasin nggak bu satu-satu nih Bu silakan ini dulu apa nih Bu ini lontong lontong jualan lontong nasi putihnya juga ada kita sediain nasi putih kan sesuai selera konsumen kalau pakai pakai lontong bisa pakai lontong pakai nasi putih juga bisa ini untuk gorengannya dia isi baso Oke perbijinya itu 2000 itu gorengan semua ada ini apain ini jeruk lima kalau yang pengen pakai jeruk boleh lantung sekuasnya ya boleh ngambil sendiri Wow kalau pengen pakai cuka ada di meja kalau pakai ini ngambil sendiri jadi orang ngambil ini boleh sendiri ya kalau gitu saya bawa air aja peres sendiri jadi air jeruk ini bagian daging kepala ini kepala apa Bu kepala sapi bukan kepala orang berapa banyak Bu kalau sekali nyetok ini sehari ini tadi 30 kg ininya doang ini daging ininya doang waduh kikil 30 kg hari tuh ya sehari kalau weekend ya oke 30 ini 30 ini bagian serut serut itu apa Bu itu bagian serutan dari kikil ya Oh pakai rautan gitu disurut Oke ini ini sapi kikil sapi ya kikil sapi Oke ini apa nih Bu itu bagian kerongkongan ini ya itu bagian kerongkongan kerongkongan sapi ya bagian kerongkongan sapi yang ini bagian hijau ini juga Bu gede-gede banget Bu ini satu sapi kayaknya lebih kalau untuk ngambil satu ekor sapi kayaknya lebih soalnya kita ngambil langsung dari distributor jadi satu karton-satu kartonan kalau kayak gini kayak gini ini masaknya dari jam berapa Bu kita masak dari jam 3 pagi butuh berapa aja masak jeroan gini sampai empat jam tiga jam empat jam tiga jam oke kalau pengen empuk kayak gini lumayan lama gitu ya misal lo bukan ini buat stok kalau untuk rumah tengah lagi kita sediain di dandang itu yang udah dipotongin tetap lagi juga ada bagian tetelan daging apa yang buat stok-stok semua ini di sini ini Alhamdulillah tiap hari semuanya dari pagi kita buka jam 10 sampai kalau weekend jam 5 juga harus ini semuanya habis Oke yang jandu 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 kembang janda muda konsumen ngusulin Bu coba dong adain paru aku adain apa kita coba eh besidain satu macam satu macam Alhamdulillah konsumen seneng kita langsung sediain dari satu ekor sapi itu semuanya ada mungkin mata sama otak yang gak ada ya sama ekor yang enggak ada semuanya ada jantung paru khusus babat semuanya ada lidah daging kepala kaki iga sampai pusing yang pesen juga nomor apa-apa ibu nggak jadikan obat kolesterol sendiri ya obat kolesterol lagi iga terus juga ini bagian jandung Oh jandung tuh bisa lemak ya lemak ini yang belum dicincangin apa lagi Bu ini ini untuk bagian kaki ini udah dicincang bagian cekernya Oh kaki sapi kaki bagian kaki sapinya ini Oke ini yang belum dipajangin ini sehari berapa kaki sapi banyak gagah itu ya kita bingung favorit mungkin apa sih tatelan daging iga kaki yang sering banyak dipesan sama konsumen kaki kaki sum-sum lagi kosong kebanyakan sum-sum kita nyediain 50 potong sum-sum itu satu jam langsung ludes langsung habis Alhamdulillah dia apa sih sum-sum rekomen banget Nah kalau ini apa nih Bu itu seluruh seluruh yang tadi yang di depan sama ya sama kayak yang di depan ini juga yang udah dipotongin Oh terdip disajiin di mangkok ya ini dipotong-potong bagian jantung sapinya wujudnya yang bagian lidah torpedo enggak ada bu Oke baru bu kali semuanya abis dibatuh main bunya ini daging kepala lidah paru jantung khusus babat kaki tiga ini seru tadi yang jando ini bagian tenggorokan 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 yang tetelan daging yang banyak dipesan ini tetelan daging yang ini kikil yang buat penyediaan di mangkok yang ini ini buat setok semua nih Oh setok semua ya ya tapi udah matang semua ya udah udah matang semua udah kalau itu kalau disini habis kita cincangin buat penyediaan ini ada kesulitan ngasih Bu untuk nyuplai-nyuplai begini Bu banyak banget yang kesulitannya mungkin kadang-kadang kita dapatnya kalau ini kan kalau pengen bagus kayak gini jarang kalau pengen bagus kayak gini jarang emang ciri-cirinya bagus kayak gimana maksudnya Bu ini kan banyak dagingnya kadang-kadang kalau yang itu banyak tulang gedenya disini enggak ada dagingnya kalau itu kan kita ngasihnya sama konsumen malu ya kalau enggak banyak dagingnya kayak gini kan malu gitu menjual proporsinya kita 30.000 tapi enggak ada dagingnya malu juga ngasihnya gitu ya kalau banyak tulang harus ada banyak dagingnya gini ini ini untuk bahasanya kita banyak variannya ya variannya ada baso urat barang urat itu yang itu yang baso urat ini 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 bahasa apa bu ditulat itu bahasa telur Oke isi keju Oke baso jagung Oke terus baso jamur juga ada jamur baso telur asin juga ada ada bu telur asin dalamnya telur asin satu biji baso rusuk baso rusuk Oke baso rusuk terus baso apa sih banyak jumbo nya juga jumbo lapa jumbo beranak jumbo nano-nano jumbo isi daging jumbo tumpeng ada berapa baso 25 lebih 25 macam baso wajib menunya juga sampai merepet kayak gini ini semua baso sama mie ayam waduh menunya kita sampai panjang untuk yang paling murah mungkin kita sidahin yang 15.000 kalau untuk minta 8000 berapa aja kita kasih enggak harus Rp15.000 aja ini bahasanya apa ini kali ini ini sama aja sih yang tadi ya cuman ini kuahnya kuah ori ini kuah kaldu sop Oh ada dua macam kuah bu iya akhirnya ada tiga macam tiga macam kuah ini buat kuah cabe Oh itu kuah cabe kuah ori ini kuah kaldu kalau kuah kadu kan dia ada rasa pedas ada-ada kayak sop gitu ya kalau ini ori enggak ada rasa pedas enggak ada apa kan kebanyakan yang bawa anak ya pengen kuahnya ori gitu Oh biasanya pada ori iya kebanyakan kalau buat anak-anak mintanya yang ori ori kalau yang ini buat sop pedes lada iya ada rasa pedasnya Oke sop daging gitu berarti ya rasanya kayak dibikin sop gitu bahannya dikasih daya kalau orang pesen gimana di sini bu sistemnya tuh pemesanan kita mungkin pesennya dikasih dulu kita pakai nota soalnya Alhamdulillah ngantri terus kalau tanpa nota kita bingung nyitunya dikasih pesennya dikasih dulu dikasih nama ntar tinggal duduk di meja dianterin dipanggil sesuai namanya ini pesanan apa mas tetel campur tetel campur ini gokil sih bakso terlengkap sedunia ini ya teraneh sedunia semua jerawan ada di sini matem ini pesanan apa nih Mas yang ini mas ini basso urat basso urat iya urat tok urat tok basso urat uratnya berapa basso urat uratnya satu sama aja porsiannya oh sama ya ada tambahan apa dia tambahan tetelan oh tetelan pesenannya apa basso apa ya tetelan daging oh basso nya berapa gitu satu dan kecilnya dua sisanya tetelan gitu iya basso jadi basso tetelan daging Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dengan pemilik basso kamerat ibu Siti Nurbaya dari Bekasi awalnya dari gerobak dulu nggak langsung besar kayak gini dari gerobak dulu awalnya juga basso nya juga awalnya cuman tiga kilo kalau sekarang kan sehari nyampe 60 kg 20-40 kg satu hari semua tetelan sama tetelan itu sesuatu pintar setengah kita dari 2019 mungkin kita awal itunya inspirasinya jadi dari konsumen juga gitu kan bu coba awal-awalnya udah ada kayak kikil daging dulu baru tiga macam mungkin kikil daging sama jantung doang awal mula kita modal itunya cuman satu juta setengah pas di gerobak kecil satu juta eh satu juta setengah untuk sekarang lebih dari 20 juta semuanya kan jadinya waktu komplit semua bisa berapa porsi sih kalau boleh tahu Bu kalau untuk berapa porsi kita nggak bisa hitung kalau tiga 300 porsi lebih kayaknya lebih kalau duitnya dihitungkan bu kalau duitnya pasti berapa sih bu 10 juta minimal ya minimal 15 oh gila ini nyangka nggak sih bu dulu bisa usaha seramai ini bu enggak enggak kita bener-bener nggak nyangka banget gitu kan ya awal ibunya kan ada yang review youtuber siapa sih kita nggak nyangka bisa memboda kayak gini awal jualan apa aja dicoba ya jualan gorengan kita kalau lulus yang juga sama suami lulus SD saya juga lulus SD tapi Alhamdulillah bisa sesukses ini Alhamdulillah kita bisa ngebantu keluarga gitu ya yang susah nyari kerja atau apa Alhamdulillah disini kita bareng-bareng nyari rezeki Alhamdulillah ini nama dagangannya apa Bu orang kalau mau kemari dimana banyak basokan memut setubur rangkeng jalannya di jalan MT Haryono kita bukannya jam 10 pagi nyampe jam 8 malam kadang-kadang kalau penuh terus nyampe jam 5 sore ini tiap hari ngantri gini ya Bu ya Alhamdulillah tiap hari penuh terus penuh ya selalu rame Alhamdulillah berarti dari usaha ini semua udah kebeli Bu rumah tanah Alhamdulillah harapan kedepannya apa Bu buat usahanya ini Bu harapan kedepannya mungkin kita pengen Alhamdulillah mungkin pengen sehat terus lancar terus usahanya bisa ngebantu orang-orang Alhamdulillah Alhamdulillah